Sumpah pemuda yang tadi dikatakan berbahasa satu, bertanah air satu, dan berbenjara satu bang Mungkin nih bang, boleh tanya nih bang Ngomong-ngomong abang di pemuda belum nih? Jadi begini, kalau badan memang tua, tapi jiwa tetap muda Bang Uco, Usman Batubara, sepertinya abang kesini baju hijau Kita juga lihat-lihat di Youtube itu, ada mencoba kontestasi politik juga bang Boleh nggak bang, di kesempatan ini mungkin di kanar-kanar lain juga Abang udah sampaikan ya bang ya, tapi khusus nih, ini dah pilah abang soalnya Bang, bener nggak bang, abang mau maju di kontestasi politik di 2020 Terus ada komunitas ya bang, gempar, apa itu gempar bang itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wow, luar biasa, sahabat Lugas TV Malam hari ini di ruangan outdoor Lugas TV Mengadakan podcast berbeda dengan yang berbeda Dimana malam hari ini tema kita terkait tentang hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada esok hari, tanggal 28 Oktober Tentunya, nanti narasumber kita ini mau saya tanya lah satu pertanyaan Bagaimana sih terkait pemuda di era digital saat ini? Seperti apa pandangan mereka? Oke, kita sambung ya sahabat Lugas TV yang tidak asing lagi Bang Ucok Baba dan Ustran Batuara Yang berikutnya, sebenarnya Bang Ucok Baba adalah pengusaha muda Tokoh melinial muda juga di kota Celegong Tentunya saat ini juga dia berkiprah dan mencoba untuk dikontestasi politik Yaitu Bang Ahmad Saroni atau yang sebut Ahmad Rohani Yang kalangan masyarakat tahu adalah Bang Roy Oke, selamat malam Bang Oke, karena waktu berjalan nih, pertama ke abang saya nih Bang Abang silahkan menyapa dulu nih Ya, halo pemeriksa Lugas TV Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik ya Oke, Bang Roy silahkan menyapa Bang Halo, pemuda Lugas TV Semuanya semoga sehat dan senang Oke, Bang Sumpah pemuda yang tadi dikatakan berbahasa satu Bertanah air satu dan berbenjara satu Bang Mungkin nih Bang, boleh tanya nih Bang Ngomong-ngomong, pemuda belum nih? Jadi begini Kalau badan memang tua Tapi jiwa tetap muda Oke, Bang Kasih semangat dulu nih Bang Edukasi Masukan kepada masyarakat luas terkait tentang sumpah pemuda 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 itu adalah sebenarnya itu Yang membuat negara kita ini lebih semangat lagi Karena pemuda Dan juga pemuda-pemuda ini sekarang ini kan Wah, luar biasa sekarang ya Sudah mulai digitalnya luar biasa Itu ya, itu menurut saya yang harus kita banggarkan Sama pemuda-pemuda yang sekarang Bangkit pemuda Indonesia Bangkit Bang Roy Aduh, Bang Roy ini Luar biasa Masih muda, pengusaha muda Dan juga saya dengar-dengar Masuk ke kontensasi politik nih Bang Boleh nih Bang Selaku pemuda Bang Memberikan pesan nih Kepada masyarakat usus kota Celagon nih Bang Pemudanya seperti abang tadi Masih muda udah pengusaha gitu Silahkan Bang Assalamualaikum Wr. Wb Saya pemuda Celagon Yang dulunya Orang yang biasa Yang saat ini Di hadapan semuanya disini Akhirnya Alhamdulillah Jadi Orang yang Di Celagon ini Bisa dikatakan Mampunya nama Alhamdulillah itu ya Boleh Bang Orang tua pekerjaan dulu apa Bang Jadi Orang tua saya itu Dulu Kalau tahu Tukang becak Ya itulah Tukang becak Oke Jadi abang Bekerja keras Dari kecil Bekerja Eh dari remaja Sekolah-sekolah-sekolah Sampai sekarang Punya perusahaan Yang cukup diperuntungkan di kota Celagon Wow Luar biasa Oke Itu terkait Sumpah Pemuda Hari Pemuda Bang Ucok Usman Batubara Sepertinya abang kesini Baju hijau Ya Kita juga Lihat-lihat di Youtube itu Ada mencoba Kontestasi politik juga Bang Boleh gak bang Di kesempatan ini Mungkin di kanan-kanan lain juga Abang udah sampaikan ya Bang ya Tapi khusus nih Ini dah pilah abang Bang soalnya Celegon ini bang Bang Bener gak bang Abang mau maju Di kontestasi politik Di 2024 Betul sekali Betul sekali Saya akan maju Di 2024 Ya untuk caleg DPR RI Ya DPR RI Ada pil 2 tentunya Ada pil 2 Banten Atau itu Kabupaten Serang Kota Serang Dan kota Celegon Ya Luar biasa Bang Ada niatan Ada niatan Untuk maju Dari kapan bang Sebenarnya tuh Niatannya itu Setelah aku Banyak beradaptasi Dengan orang-orang Yang Dipabel Oke bang Bersemangat untuk Maju Nah itu Kenapa Ke P3 bang Jadi Ini adalah satu-satunya Partai Yang bisa Mengusung Orang Yang Dipabel Untuk menjadikan DPR RI Wow Sejauh ini Tentunya kan belum kampanye Tapi ini kan era digital Bisa dipanggil Jadi banding sosial Kota segala macam Sejauh ini Sosialisasi abang Yang sudah lakukan Buat di dapil Kota Serang Kota Serang Kota Selegon Sudah seperti apa bang Jadi Pertama kali Saya berusukan itu Kemarin itu Di salah satu tempat Yaitu Orang Di stabilitas Saya kunjungin ke sana Dan sehingga Saya kasih pengarahan Buat mereka Dan mudah-mudahan Nanti kalau saya terpilih Saya akan perhatikan mereka Itu yang terutama Yang awal pertama Saya berusukan itu Dan yang kedua Aku cari orang-orang yang Belum pernah Merasakan Apa yang Pernah kita rasakan Soal satu contohnya Mereka dipelosok Tapi tidak Masih Belum Layak Biasanya kan Orang sudah pakai Kompor Mereka itu Masih masak pakai Kayu Itu yang saya kunjungi Oke bang Tentunya Misinya apa ini bang Misi saya adalah Yang pertama Untuk memperjuangkan Teman-teman saya Di Pabel Di Pabel itu luas Di Pabel itu Bahasa Oh Nggak tahu ya Bahasa Spanyol kayaknya ya Tapi kalau diperluas itu Udah termasuk disitu Orang-orang Cacat semua Orang-orang Di stabilitas Semuanya itu Di Pabel itu Oke bang 450 lebih Anggota DPR Duduk di Senayang sana Bahkan sudah berapa Periode Abang rasakan Saya dapat informasi juga Abang punya komunitas Komunitas Maaf teman-teman kita Mini Tentunya bang Dalam kesempatan Podcast ini Abang bisa sampaikan Sebenarnya bang Sejauh ini Respon Dan sikap Daripada pemerintah Terhadap Teman-teman Disabilitas Ataupun Teman-teman manusia Mini Seperti apa Sejauh ini bang Inilah yang saya perjuangkan Karena tidak ada Respon dari pemerintah Makanya selalu Saya perjuangkan Teman-teman saya Enggak laku pun Kami di pemerintahan Aku juga Masih banyak Ke Perusahaan-perusahaan Saya akan masukkan Teman-teman saya Tetapi misalnya Kalau aku Punya nanti Kedudukan Di DPR sana Lebih 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 Luas Aku berpikir Untuk teman-temanku Gitu loh Memang banyak bang Komunitas sama Nah Sementara ini bang Boleh ada bukti kok Udah hampir 56 orang Yang saya pekerjakan Oh luar biasa Dengan gaji UMR Oke bang Saya pernah mendengar Bahwa Teman-teman Manusia Mini Dengan negara tetangga Mengadakan pertandingan Sepak bola Betul Boleh nih bang Ini maksudnya Artinya Di negara tetangga Teman-teman seperti ini Sangat diperhatikan negara itu Iya Betul Inilah perjuangan apa Boleh ceritakan Terkait pertandingan Sepak bola Jadi saya kan sudah Saya kan sudah Bertemu dengan Boleh dibilang Kalau di Malaysia itu Jadi pemimpin Orang-orang Mini itu Namanya Presiden Oke Nah Presiden Malaysia Oh Filipina Oh Vietnam Itu sudah semua Saya temukan itu Nanti rencana saya Itu tahun depan ini Akan mengadakan Sepak bola lagi Itu empat negara Wow luar biasa Orang-orang Mini Ya Luar biasa Mungkin sahabat Lugas TV Itu Sepak bola maksudnya Kesebelasan itu bang Iya kesebelasan Kesebelasan Jadi nanti Kalau misalnya nanti Ke Indonesia Itu sangat luar biasa Ini nanti Ya aku buat Spektakulernya Gitu ya Oke mudah-mudahan Organisasi SPSI ya Melirik juga Nanti Abang lihat ya Bos juga lihat Sebagai pengusaha Lihat nanti Kualitas orang Malaysia Dengan orang Indonesia Itu Bagaimana nanti Kita ketinggalannya Oke Lihat aja Lihat aja Pak saya bergeser ya bang Ya boleh Silahkan Bang Roy Saya mendengarkan bang Bahwa Bang Roy ini juga Maju di Kota saya politik Bang Di DPRD Kota Telegon Tentunya Belum DTC Tapi ini Hanya Karena Momen Hari Sumpah Jauh daripada Jauh daripada Saya ini Untuk kontestasi politik Kenapa saya ikut Kontestasi politik ini Karena saya melihat Teman-teman kita Teman-teman kita Banyak yang Mungkin Satu Pengangguran Dan lain Dan lain Dan lain-lain Nah itulah Nah itulah Saya ini Ada Etiket baik Untuk arah Pemajukan daripada Masyarakat Cilegon Terutamanya Pemuda Cilegon Insya Allah Sedikit-sedikit Saya juga Mau membangun Daripada Pemuda Cilegon Supaya Lebih kreatif Lebih baik Dan Lebih bermanfaat Untuk Masyarakat Cilegon Oh luar biasa Bang sahabat Lugas TV kan bingung nih Bang naga Lugas TV Kok bisa ditemukan nih Bang Ucok sama Bang Roy gitu kan Boleh diceritakan Artinya sahabat Lugas TV Tadi mengadakan Pembukaan Turnamen Volleyball Jaya Putra Atau Putrajaya Iya Putrajaya Kedua Oke bang Boleh ceritakan sedikit Malam ini bisa bergabung dengan Bang Ucok di studio Oh iya Terhubung dengan Tadi Sumpah Pemuda Kita Sebelum acara Sumpah Pemuda Mengadakan Volleyball Untuk pemuda-pemuda kita Supaya lebih kreatif Lebih Lebih Baik dalam Event olahraga ya Karena di satu sisi juga Saya peduli sama Teman-teman yang ada Di lingkungan Ya termasuknya Di tadi ya Yang acara kita di Ciorajaya Sudah Alhamdulillah Kita Membuka acara tersebut Dan saya Termasuk salah satu Sponsor utamanya Di sana Ceritanya ada Festival Volleyball Oh turnamen Volleyball Yang menenenggarakan Sponsor utama Bang Roy Dan Lalu komunikasi Ke Bang Ucok Tujuannya Menghibur Masyarakat di sana Karena Karena masyarakat sana Mungkin Dari televisi Ya dari televisi selama ini Bagaimana tadi Antusias masyarakat di sana bang Aduh Tanyalah Pak Roy Ya Pak Roy Luar biasa Luar biasa Antusias masyarakat Luar biasa Jadi kebetulan bang Ini berketepatan juga Kita ini Bang Roy Ini orangnya baik Oke Sama-sama calon Dan kita satu-satu partai Oh Jadi Satu partai Satu tujuan Untuk membangun Kota Cilogon Jadi Aku di pusat Abang di sini Di daerah Jadi Tinggal komunikasi Bang Roy Gimana Bang Roy Tenang Jadi Emang Awal mula juga Kita bertemu Di satu momen Di Kantor Provinsi P3 Ya Di PW ya Ya di PW Ya kebetulan Dari situ lah Komunikasi Nah komunikasi berlanjut Kemudian juga Kita alhamdulillah Bersama-sama Punya niat Umroh bersama Oke Bang Yang alhamdulillah Kemarin Nah kebetulan juga Bang Ucok Gak bisa ikut Waktu kemarin Cuma teman-teman yang lain Ikut ya Oke Bang Bang Roy Ada komunitas ya Bang Gempar Boleh apa itu Gempar Bang itu Gempar itu Singkatan dari Gerakan Militan Ahmad Rohan Oh Alhamdulillah Saya gempar Lalu Bang Ucok apa ini Kalau saya belum Belum Ada nanti Bang Ada Kompor kayaknya Kompor 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 Sama juga TV Di studio kita Ada juga teman-teman Dari Bang Ucok Baba Yaitu Bang Tami ya Bang Bang Tami Bang Aung Sepotong Dan Bang Joni ya Bang Terima kasih Kita lanjut sedikit lagi Bang Gak apa-apa Gak apa-apa Bang Berbicara tentang Ketika Abang duduk Bang Kan kebanyakan Janji-janji itu Kalau udah duduk Lupa Bang Karena empuknya Kursi di Senayan itu Bang Ini Bang Disampaikan Dengan Tulis dari HTA Bang Kesahabat Luga TV Khususnya Kabupaten Serang Kota Serang Dan Kota Ceregon Nah jadi begini Pertanyaan yang seperti itu Adalah Jadi kalau saya itu Maju itu Karena udah ada misi Ada misi Saya gak sempat Nanti duduk disana Senang-senang Karena aku Tentunya aku akan Perbaikin semua Yang Misi saya itu Gitu loh Kecuali gak punya misi Boleh kita Kipas-kipas disana Tapi kalau Kudah punya misi Begitu kita kerja Udah langsung aja Seperti itu Bang Jadi kalau Kalau kita punya misi Itu enak Bang Jadi tinggal jalan aja Bang Abang memiliki 4 juta subscriber Saat ini Youtuber juga Bang Tentunya Berharap melalui Channel Abang Menyampaikan Sosialisasi juga Ke masyarakat Oh sering Sering saya buat Konten seperti itu Ya mudah-mudahan Ya 4 juta subscriber Ya setidak-tidaknya Kota Serang Kabupaten Serang Kota Cilegon 300 orang aja Yang tahu Aku mencalek Ya coplos lah Usnan Batubara Nomor 6 Oh iya Oke luar biasa Luar biasa Oke Bang Bang Roy Mungkin Pertanyaan terakhir Bang Roy Bang Bang Kaum millennial kan banyak Bang Untuk maju Di kontestasi kali ini Tentunya Apa nih Bang Ketika nanti Abang juga duduk Sama pertanyaan Ketika Abang duduk disana Dengan latar belakang pengusaha Karena dikutip Banyaknya informasi Ketika sudah duduk Ah itu hanya proyek Proyek segala Lalu kesempatan podcast ini Abang Bisa sampaikan kepada masyarakat Tujuan dan misi Abang Untuk menjadi anggota DPRD Nanti Kelaknya duduk di DPRD Silahkan Bang Jadi pada intinya Tujuan saya Untuk masyarakat Artinya Saya maju ini Bukan karena siapa-siapa Saya pengusaha Di Cilegon Pengusaha di Cilegon Yang cukup mungkin Ya cukup Lumayan gitu ya Karena emang Berusahanya saya dari nol Dari saya semenjak Gak punya apa-apa Bahkan saya dulu Usaha pakai motor Pertama kali ya Alhamdulillah Dengan hasil saat ini Saya punya alat berat sendiri Mobil ya punya sendiri Dan lain-lain ya Dan bahkan Aset-aset kita sudah cukup banyak Karena Kegigihan saya Usaha Artinya Untuk usaha sudah cukup Dan seterusnya Untuk membela Aspirasi dari masyarakat Surah Akhil Oke luar biasa Dari situ Intinya Saya Mencalonkan diri ini Khususnya Dan jelasnya Untuk masyarakat Bukan untuk yang lain Oh luar biasa Teman-teman kita sudah bekerja Kalau abang total nih bang Kalau abang total Dengan Komunitas abang Senusantara ini Sepertinya Banyak bang Ribuan Ribuan ya bang Dan itu yang sudah terdaftar Di organisasi saya Atau komunitas saya Di waktu itu Itu baru Di Di Jabodetabek Di Jabodetabek Itu sudah 400 lebih 400 lebih 400 lebih Hanya di Jabodetabek Di Jabodetabek Karena kenapa Itu dari luar kota Itu banyak yang Telepon saya Kita bergabung Bang Cok Kita buka disini Bahkan dari Surabaya Telepon saya Bang Cok buka dong disini Cabang Dananya dari mana Eh Dan abang dari mana Untuk satu-satunya Itu Kalau untuk Pas waktu Pembuatan Ini segala macam Itu Itu Teribari saya sendiri Semangat bang Amin Semangat Semangat Mungkin Sahabat Lugas TV Yang terakhir bang Ya Memberikan Semangat Edukasi Kepala Pemerintah Sahabat Lugas TV Dan Sementara Jangan pernah Berhenti berjuang Boleh Apa Motivasi abang Yang akan abang berikan Untuk kesempatan ini Ya Buat masyarakat Khususnya Di Kota Cilegon ya Atau juga Adik-adik Kuremaja Mumpung lagi ini Hari Sumpah Pemuda Buat Pemuda-pemuda Semuanya Kita harus berpikir ke depan Untuk yang lebih baik Daripada kita Ketinggalan Di Zaman Globalisasi yang sekarang ini ya Pokoknya kita tetap Harus tetap Lebih maju Daripada Sebelum-sebelumnya Itu aja sih Bukan Coblos nomor 6 Ya Buat pemuda-pemuda Masyarakat Masyarakat Khususnya Buat Kota Cilegon Ya Tolong ya Di Coblos nomor 6 Ya Usnan Batubara Mungkin untuk hari ini ya Kita kedatangan Bang Ucok Yang tadi sudah diungkapkan Artinya Untuk para pemuda Kita harus tetap Kita harus tetap semangat Berjuang 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 semangat Untuk kerja Insya Allah Ketika kita kerja Lebih baik Dan lebih baik lagi Insya Allah Kesuksesan ada di depan mata Oke Terima kasih Sahabat Lukas TV Sebelum ditutup Pak Blankon Intisari Ucok Baba Usus Batubara Bukan gujuk-gujuk Jadi seperti ini Kalau saya lihat Di profilnya Luar biasa Perjuangan daripada Bang Ucok Baba Sampai detik ini Maju Di Cale Legislatif DPRI Itu suatu Perjuangan yang luar biasa Tidak sembarangan Duduk Tentunya logistik juga Sudah dipersiapkan Karena ini tingkat nasional Tentunya Seperti Perjuangan Bang Ucok Baba Kita dukung Bersama-sama Bagaimana Teman-teman kita Yang Seperti Bang Ucok ini Kurang lebih Ribuan yang ada Di Nusantara ini Dapat Menikmati Dan Apa Menerima haknya Sebagai Negara Warga negara yang Warga negara Indonesia Terima kasih Saya serahkan ke Pak Blankon Bagaimana Memperjuangkan Orang miskin Atau orang kecil Bahkan dia bicara Di meja makan Restaurant hotel Jangan pernah Bicara Tentang Kemiskinan Kalau Anda Belum pernah Merasakan Miskin Dan Jangan Pernah Bicara Tentang Memperjuangkan Orang kecil Kalau Saudara Belum Pernah Bersama Dalam orang Malam ini Pemuda Ahmad Rohani Berkaitan Masuk Dalam Konses Apa Calok Di BBM Seregon Hanya Dia berasal dari Anak Tukang Beca Tidak Tidak Bicara Kemiskinan Dengan Dia Beliau Mengalaminya Dan Yang Terakhir Bang Usnan Batu Barak Ucok Baba Jangan Ada Bicara Tentang Orang Kecil Tapi Ucok Baba Menang Sudah Kecil Goncangkan Selayang Sampai Jumpa Oke Tentunya Ini Potes kita Malam Hari Ini Terkait Dengan Sumpah Pemuda Tadi Kita Udah Bahas Kebetulan Narasumber Kita Seorang Pengusaha Muda Seorang Juga Pelawak Muda Jiwa Tua Usia Tua Jiwa Muda Beliau Sama-sama Maju Di Konsensasi Politik Di 2024 Bang Ucok Dari Senayan Ya Ke Senayan Bang Senayan Bang Roy Ke DPRD Kota Celego Tadi Sekali Lagi Bang Nomor Berapa Bang Nomor 6 Nomor 4 DPRD Kota Celego Partai P3 Oke Sampai Jumpa Jumpa Tui Sampai P3 Terima kasih.